Sejak kapan odol mulai menjadi tren di dunia untuk mengatasi atau menghilangkan jerawat lantas? Apakah benar odol ampuh untuk menghilangkan jerawat atau hanya sekedar mitos belaka yang belum terbukti dan teruji secara ilmiah? Untuk tahu jawabannya, simak terus video Dr. Afri sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifasi tombol lonceng dengan cara klik tombol lonceng tersebut untuk mendapatkan notifikasi update-an video terbaru dari saya. Selamat datang di sesi Tanya Jawab bersama Dr. Afri. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan mengenai apakah odol efektif dalam mengatasi jerawat, mitos atau fakta? Jawaban Dr. Afri adalah mitos. Odol dapat mengatasi jerawat itu tidak benar alias belum terbukti secara uji klinis ilmiah. Data mengenai hal tersebut masih sangat kurang memadai. Alasan lainnya adalah odol tersebut mengandung formulasi yang mungkin tidak aman untuk kulit wajah Anda. Kamu bisa melihat formulasinya di sini. Nah, formulasi pasta gigi terdiri dari beberapa komposisi zat aktif. Kamu bisa lihat salah satu komposisi pasta gigi yang berada di pasaran di gambar ini. Nah, komposisi tersebut konsentrasi-konsentrasinya telah diolah dan diatur sedemikian rupa untuk gigi bukan untuk kulit. Jadi bisa bayangkan kan kalau sesuatu untuk gigi dioleskan ke kulit terutama kulit wajah Anda yang jauh lebih tipis dan jauh lebih sensitif. Seriusan dong itu nggak efektif untuk kulit? Tapi ada lo temanku ngolesin odol ke jerawatnya terus jerawatnya nempes? Jadi begini pasien-pasien online kesemua, di dalam odol memang terdapat kandungan bahan-bahan yang dapat mengerimkan kulit. Seperti baking soda, hidrogen peroksida, mentol, alkohol, hingga triklusan. Nah, sebuah bahan yang saya sebutkan tersebut dapat menyebabkan kulit menjadi kering sehingga secara otomatis juga memicu jerawat ikut mengempes. Tetapi ada efek lain yang bisa ditimbulkan kulit yang semakin kering memicu terjadinya peradangan yang bertambah parah. Dan kulit juga menjadi sensitif dan mengelupas kulit yang kering, sensitif dan mengelupas memicu gatal. Akibat gatal kalian akan garuk ke kulit. Akibat digaruk timbulah luka atau perlukaan. Karena ada luka, perlukaan kuman mudah masuk. Kemudian kulit menjadi terinfeksi. Nah, setelah terinfeksi maka kulit akan menjadi bertambah masalahnya. Belum lagi karena kulit kering juga dapat memicu terjadinya breakout. Oke, pasien-pasien online tuh semua yang cerdas dan pintar-pintar. Jangan kalian oleskan pasta gigi atau bodol di tempat yang tidak seharusnya. Jadi, gunakan pasta gigi di gigi, bukan di kulit wajah. Lagian banyak kok obat-obat jerawat yang berada di pasaran yang bagus-bagus dan sudah terbukti efektif secara ilmiah. Please be smart. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya. Juga jangan lupa untuk aktifasi tombol lonceng dengan cara mengklik tombol lonceng tersebut. Agar kalian mendapatkan notifikasi lebih lanjut tentang update-an video terbaru saya. See you!